KETENTRAMAN KEHARMONISAN Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kemudian keluarga sehat selalu ya. Sebuah alur cerita film terbaru dari Netflix yang berjudul The Big Four. Menceritakan tentang 4 pensiunan pembunuh bayaran kembali beraksi saat mereka bertemu dengan polisi yang besi, yang bertekad untuk melacak seorang pembunuh yang sulit ditangkap. Saya sangat sarankan kepada kalian sebelum menonton video ini untuk menonton film aslinya terlebih dahulu, atau kalian bisa merasakan sensasi menonton film yang lebih mantap. Video ini mengandung full spoiler, jadi kalau kalian menonton full film lengkapnya bisa langsung aja ke aplikasi Netflix. Dan video ini hanyalah ulasan atau singkat cerita dari filmnya. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita lanjut ke alur filmnya cuy. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak yang akan dititipkan pada suatu pantai asuhan bernama Sheriff Family Foundation, yang mana tidak seperti tempat asus semestinya. Mereka para anak-anak terlihat layaknya berada dalam penjara. Tidak itu saja, si anak ini pun bertemu dengan seorang pria bernama Pelor, yang mana Pelor berkata padanya, jikalau, ia pasti akan menyelamatkannya dari tempat ini. Tidak lama setelahnya, datanglah suster dan juga pengawal, dengan segera menyeret Pelor ke suatu tempat. Di mana sepertinya, Pelor akan menjadi korban dalam pengambilan dan penjualan organ tubuh manusia yang ilegal. Ada salah seorang pebisnis kaya raya bernama Bob Hartono, datang dan bermaksud untuk melihat bisnis ini. Sebelumnya, Pak Bob bertanya pada rekannya, apakah ada penyesalan atau tidak dalam menjalankan bisnis ilegal ini. Salah seorang suster yang ikut dalam operasi ini, terlihat agak sedikit gugup ketika sang dokter memintanya untuk memperhatikannya. Dirasa memang penyesalan tak ada gunanya. Pak Bob dengan brutal menembak rekannya itu. Dan yang rupanya, Pak Bob hanyalah sebuah samaran bagi seorang pria keren bernama Topan. Dan suster yang kurang berpengalaman ini adalah rekannya Topan, yang tidak lain ia bernama Alta. Pada misi ini, mereka bercana untuk menyelamatkan anak-anak yang disekap di sini. Tidak itu saja. Salah satu rekan mereka yang katanya sniper handal se-Asia ini bernama Jenggo, membuktikan bahwa judulkan itu memang pantas untuknya. Dari sini bisa diketahui bahwa mereka adalah The Big Four, yang mana julukan ini didapat dari musuh-musuh mereka yang sudah pernah saling berhadapan. Di tempat lain, memperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Dina. Kala itu, ia sedang menunggu ayahnya tiba untuk mereka bisa berfoto bersama. Sebelum itu, datanglah sekang foto yang mencoba menggodanya. Tetapi, ia belum mengetahui kalau Dina ini adalah seorang polisi. Tidak! Ngerti kalau enggak polisi. Jangan macam-macam. Tak lama datanglah ayah Dina, yang tidak lain merupakan bos besar dari The Big Four. Ia bernama Petrus. Dan setelahnya, ia pun menepati janji untuk berfoto dengan Dina. Dina selama ini tidak mengetahui apa pekerjaan dari ayahnya, yang mana ia merasa kalau ayahnya itu selalu berbohong kepadanya. Ayahnya tidak bisa mengatakan bahwa ia adalah seorang kriminal. Tetapi, untuk esok hari, ia akan mengubah itu semua setelah pelatihkan Dina sebagai seorang polisi. Masuk ke markas The Big Four. Sebuah berita mengatakan kini para polisi sudah mengamalkan pantai asuhan yang sebelumnya. Mereka sudah mengidentifikasi sebagai sindikat penjualan organ tubuh manusia yang ilegal. Bahkan para polisi berupaya akan mengungkap dan menangkap siapa yang sudah membuat kekacauan ini. Dengan itu, Pak Petrus berkata pada mereka, bahwa ini sudah saatnya ia akan pensiun, dan akan mengubah hidupnya bersama anaknya. Bapak untuk apa pensiun? Bapak mau di rumah aja gitu. Besarin bonsai. Yang tidak lain, Pak Petrus juga adalah sahabat lama dari Pak Hasan, yaitu kepala polisi yang berusaha akan mengungkap kasus ini. Oleh karena itulah, ia berupaya tidak akan memberhadapan dengan sahabatnya yang seorang polisi. Sedangkan ia hanyalah seorang kriminal, yang akan mengubah hidupnya dengan menikmati masa tua di vila favoritnya dulu. Keesokan harinya, inilah hari di mana pelantikan Dina sebagai seorang polisi. Namun di balik itu, Pak Petrus merasa kalau ada orang yang mencurigakan dari luar rumahnya. Setelah dilihat keluar, hanya ada seorang ibu yang mengatakan kalau ada tukang bunga, yang mencari-cari rumahnya Pak Petrus. Setelah Pak Petrus menerima bunga itu, bisa dilihat bahwa itu bukan Kang Bunga biasa, di mana Kang Bunga itu berupaya untuk menyerangnya, dan bermaksud dengan tujuan tertentu. Sementara, Dina menunggu kedatangan ayahnya yang sudah lama tidak kunjung tiba. Pada sore harinya, Topan lewat depan rumah Pak Petrus, dan melihat kalau keadaan rumah sangatlah kacau. Yang setelah Dina pulang ke rumah, melihat di sana ada bercak darah di balik pistol, dan seorang pria bertopi di hadapan ayahnya. Setelah kejadian itu, The Big Four justru kehilangan sosok ayah mereka, yang mana Pak Petrus adalah orang yang sudah merawat mereka sedari kecil. Kini mereka tak tahu harus kemana, selain harus pergi dari tempat ini. Tiga tahun kemudian, kini Dina tinggal seorang diri dan masih menyelidiki siapa orang bertopi di balik pembunuhan ayahnya selama ini. Dikarenakan Dina yang tidak pernah absen dalam menjalankan tugasnya, Sang Atasan menyarankannya untuk ia bisa mengambil cuti dan pergi berlibur. Tetapi Dina merasa, dengan ia bekerja, membuktikan bahwa ia terlihat sangat senang dan tidaklah stres. Melihat tiket dari Sang Atasan sebelumnya, Dina teringat akan sesuatu, di mana ia menemukan foto lama ayahnya. Melihat topi yang dipakainya, sama persis dengan yang dipakai oleh pria bertopi yang dicurigakan. Tanpa sengaja, ia juga menemukan sebelah gambar di balik foto ayahnya itu. Dengan memberikan foto itu kepada Sang Atasan kepada polisi yakni Pak Hassan, Dina bertanya mengenai keempat anak yang ada pada foto tersebut. Namun Pak Hassan mengatakan kalau ia tak mengetahui tentang itu. Dengan itu, Dina memilih untuk mengambil cutinya, dan pergi berlibur ke tempat itu untuk mencari tahu sendiri. Berpindah para seorang pria berkubis bernama Antonio, yang bermaksud menghabisi rekannya sendiri, bersamaan dengan asisten terbaiknya yang bernama Alo. Entah atas dasar apa ia melakukan ini. Yang jelas berikutnya, ia akan menghabisi musuh-musuhnya yang lain. Atas suruhan dari bosnya yang belum diketahui itu. Sampailah Dina pada sebuah pulau yang bernama Bersi. Kemudian ia datang menggunakan taksi, menuju sebuah tempat bernama Villa Paranais. Dari sana, menemukan Topan yang kini mengelola Villa tersebut. Dan maksud dari tujuan kedatangan Dina ke sini adalah, untuk menemukan bukti-bukti di balik foto ayahnya ini. Selamat datang di Villa Paranais. Di mana semuanya nice? Jadi gini, Mas Topan. Loh? Kok tau nama saya? Awalnya Topan menolak untuk menerima Dina menginap di sini. Karena dia tidak ingin Dina mengetahui, kalau Villa ini adalah milik ayahnya. Dan mereka adalah anak adopsi dari ayahnya. Tanpa mengatakan apapun, akhirnya Topan menerimanya untuk sekedar menginap saja. Udah? Dilihat dari luar jendela, mengira bahwa Dina datang bersama kedua orang lainnya. Namun rupanya bahwa kedua orang itu datang untuk mencari Dina. Topan tidak mengatakan kalau orang yang disebutkan ciri-cirinya itu ada di sini. Namun kedua orang itu bisa memastikan kalau benar ia berada di sini. Topan yang awalnya biasa saja menanggapi mereka, namun karena mereka nyolot dan memaksa, akhirnya Topan meladeninya dengan ikut beradu pukulan dengan mereka. Dina masih penasaran dengan kejujuran yang Topan berikan. Berupaya menanyakan kembali tentang ayahnya. Setelah ia menemukan foto ayahnya yang juga berada di sana, Dina pun memaksa untuk Topan menjelaskan kebenaran ini. Jelasin? Bisa? Oke. Apa? Itu bapak saya juga. Hah? Iya. Topan mengatakan kalau Pak Petrus yang merawatnya sedari kecil, dan mereka The Big Four tidak tahu sedang ngapain setelah mereka pensiun dari dunia kriminal. Mendengar kalau The Big Four masih berada di pulau ini, Dina berupaya untuk mencarinya sendiri, dan menanyakan kepada mereka. Dina. Sebentar. Apa lagi? Ih, lu. Saya antar. Tari, ah. Setelah kejadian itu, Topan mau mengatarkan Dina bertemu dengan Jengo. Di salah satu pedalaman hutan, Jengo kini sudah menjadi seorang ahli pengobatan. Kebanyakan dari pasienya itu, tidak mengetahui kalau minuman yang diberikan Jengo hanyalah tipu-tipu. Bahkan jenis ramuan aneh yang berupa kulit kodok kering, yang tidak sengaja diberikannya kepada minumannya Dina. Mengetahui akan ada sesuatu yang terjadi, Jengo meminta pada pasiennya untuk keluar dulu dari sini. Sementara, Antonio dan yang lainnya bermaksud datang mencari The Big Four, dan mereka segera menuju ke tempat di mana The Big Four berada. Efek dari minuman tersebut, membuat Dina berubah seperti kodok, dengan tertiba-tiba datanglah Pelor, dengan tampilan baru dan pistol barunya. Melihat Dina yang sedikit aneh, Pelor bermaksud akan menembaknya. Dina yang sudah tak terkendali, mencoba untuk menyerang mereka bertiga. Namun dengan ketidak tegaannya, Jengo berupaya melumpuhkannya, dan mereka mengikat Dina di luar rumah. Pasukan Antonio pun telah datang, dan akan mencari keberadaan The Big Four. Sementara mereka menyusun sebuah rencana, untuk menjaga Dina dari hal apapun. Setelah melihat keluar, mereka tidak mengetahui ke mana perginya Dina. Namun tertiba-tiba, datanglah tembakan brutal dari arah luar. Dengan persenjataan yang apa adanya, Topan meminta mereka untuk menunggu di sini. Sementara ia akan mencari ke mana Dina pergi. Di tengah-tengah hutan, Topan melihat Dina dan mencoba ingin menolongnya. Namun di sini, Dina masih tidak percaya dengan Topan. Akan tetapi, Topan mengatakan suatu saat akan menjelaskannya. Sementara ia akan menyelamatkan saudaranya terlebih dahulu. Jenggo meminta Pelor pergi dari sini. Sementara ia akan menahan mereka di sini. Sebelum omongan Jenggo selesai, lantas Pelor sudah ngacir duluan. Antonio menahan alo menggunakan basokannya. Dikarenakan, ia ingin membuktikan kehidupan Jenggo yang dikatakan orang-orang. Oh, si kumis bang saat ini aja. Kau mati! Si headshot 2000 meter. 2040 Cukimai, aku kasih kurang-kurang aja. Dengan keberaniannya, Jenggo mencoba keluar untuk menghadapi mereka semua. Sebelum itu terjadi, Jenggo lebih dulu dipukul Antonio. Sementara, Pelor berlari dan hampir saja dihabisi oleh pasukan Antonio. Beruntung saat itu ada Dina yang berhasil menyelamatkannya. Dengan senyap, Topan menghabisi musuh-musuhnya. Sedangkan dengan salah seorang yang berhasil ia kalahkan, digunakannya sebagai Sandra untuk menahan Antonio. Bukannya membelah anak buahnya, Antonio justru menembak anak buahnya yang dianggap tidak berguna itu. Bahkan, ia merasa kecewa dengan Pak Petrus. Yang diketahui, bahwa Antonio adalah anak asu pertama dari Pak Petrus. Ia merasa kecewa dan ingin balas dendam. Setelah, ia dibuang dan diasingkan. Dengan itu, ia mencoba menghabisi Pak Petrus. Termasuk dengan anak-anaknya yang lain. Merasa lebih hebat dari The Big Four, terlihat sedikit kemampuan dari Antonio yang mampu mengalahkan Topan dengan tinjunya. Namun, saat itu mereka dikejutkan. Dengan datang Eppler dan Dina yang menaiki odong-odong, sambil menyetel lagu DJ Viral TikTok. Mereka membantu Topan dan juga Jenggo, dengan menggunakan tembakan asap dari basok kabuatan yang mereka miliki. Dari bantuan itu, membuat Topan dan Jenggo berhasil kabul dari serangan ini. Mereka pun segera menaiki odong-odong dan akan segera kabul dari kejaran Antonio. Namun, tidak mudah bagi mereka, karena Antonio mengejar mereka sambil menyerang. Dengan upaya yang dilakukannya, Topan berhasil membuat Antonio terjatuh. Setelahnya, mereka beristirahat di suatu tempat. Harus kasih alkohol memang. Ini arak, supaya dia bersih. Nanti, kau minum sedikit, supaya rasanya hilang. Dilihat dari keadaan luka Topan yang sedikit banyak, Dina merasa heran mengapa Topan sangatlah kuat. Melihat luka yang ada pada lengan Topan, Dina merasakan kalau pria bertopi yang ia cari itu adalah Topan, dan menganggap kalau ia adalah pembunuhnya. Dina pun pergi dan berupaya akan melaporkan hal ini kepada polisi. Kemudian datanglah Pelor yang mengatakan bahwa Topan bukanlah orang yang seperti itu. Ia bisa membuktikan kebenaran setelah mereka berhasil bertemu dan menanyakan kepada Alpa nantinya. Topan dan Jenggo bisa mengira bahwa Pelor pasti mengajak Dina menemui Alpa. Topan juga mengira kalau orang yang sudah membunuh Pak Petrus adalah Antonio, dan mereka berupaya akan membalaskan dosa Antonio. Setelah mereka nanti bertemu dengan Bunglon, kawan lama Pak Petrus. Lalu mereka sampailah ke tempatnya Bunglon, yang mana Bunglon dikenal sebagai pria licik dan ahli dalam persenjataan. Bunglon mengetahui bahwa Topan sudah membuat kekacauan, setelah orang-orang suruhan Antonio mengajak-ajak pulau mereka. Membahas mengenai Antonio, sang kalajengking dari Asia Tenggara. Ia sebagai penyalur persenjataan ilegal terbesar di Asia Tenggara, bahkan mampu mengajak orang-orang biasa menjadi antek-anteknya. Dari ingatannya Topan, Pak Petrus saat itu mengatakan, kalau orang yang menyerangnya saat itu adalah Suranto, yang tidak lain, saat Bunglon mengambil akte kelahiran mereka, bisa diketahui bahwa Suranto adalah Antonio yang sekarang, di mana dikatakan bahwa sebelum adanya The Big Four, maka Antonio terlebih dahululah yang menjadi anak didik dari Pak Petrus. Dengan itu, Topan membawa surat-surat itu, dan mereka sekarang menuju ke tempatnya Alpa. Dirasa pasukan Antonio sedikit berkurang, datanglah Vicen yang akan menjadi anak buahnya. Ia beramisi akan menghabisi Topan, setelah mengetahui bahwa Topan sudah membunuh kakaknya. Pelor dan Dina kini menemui Alpa, yang sekarang sudah menjadi penyanyi dangdut seksoy. Mengetahui ayahnya seorang kriminal, Dina tidak bisa mengelak bahwa ayahnya memanglah pembunuh. Alpa merasa tak terima dengan perkataan Dina, karena selain bapak mereka seorang kriminal, Pak Petrus juga adalah orang yang dianggapnya baik. Dengan itu, membuat perdebatan dari mereka mulai memanas. Dan tanpa disadari, jika pasukan Antonio sudah menemukan keberadaan mereka. Dari serangan itu, Alpa meminta pada Pelor untuk menyelamatkan anak-anak. Sementara ia dan Dina akan menyerang balik mereka. Namun siapa sangka, jika Pelor bertemu dengan Vincent, dan tanpa ampun, Vincent pun menghajarnya. Jangan lupa untuk menyerang balik mereka. Dari serangan yang diberikan oleh Alok, membuat Dina tak sadarkan diri. Kemudian munculah Topan dan juga Jenggo, yang segera menyelamatkan mereka. Tetapi mereka lupa dengan adik kecilnya yaitu Pelor, yang kini ia dijadikan bahan sanderaan Antonio. Untuk mengakhiri ini semua, Antonio meminta pada Topan menemuinya di tempat dimana mereka berasal, yaitu Pila Paranais. Dari kejadian itu, membuat mereka jadi saling salah menyalahkan. Namun Dina berkata, jika itu tidak ada gunanya, dan ini semua adalah salahnya. Mulai sekarang, mereka harus bersatu untuk menyelamatkan Pelor, karena mereka adalah keluarga yang harus saling menyatukan satu sama lainnya. Pelor disekap dan disandra di salah satu kamar. Antonio kembali mengatakan kepadanya, siapa aja hati dirinya yang sebenarnya. Namun Pelor rasa tak peduli, setelah ia yakin kepada dirinya, bahwa Topan akan dengan sangat mudah mengalahkannya. Sebagai seorang polisi yang bersih dan juga jujur, Dina mengatakan bahwa perbuatan mereka adalah ilegal, setelah mengetahui Jikalau mereka membawa senjata api. Namun tak ada pilihan lain, selain harus menggunakannya untuk menyelamatkan Pelor. Selain itu, Alpa sudah menyiapkan bom rakitan yang super sekali, untuk menghabisi mereka di medan perang nanti. Sedangkan Jango merindukan sosok kekasih yang sudah lama sekali tidak ia sentuh. Singkat cerita, hari pembalasan pun tiba. Dimana mereka bersiap, akan melakukan serangan terhadap Antonio dan pasukannya. Antonio mendapat panggilan dari bosnya yang mengatakan, bahwa perbuatan mereka sudah melebihi batas. Namun Antonio justru melawan perkataannya. Ia tidak peduli dengan apa yang dikatakan, karena ia sendiri yang akan menghabisi The Big Four. Dan dengan itu, The Big Four sudah tiba di lokasi. Melihat jika mobil yang datang tidak ada perlawanan, mereka pun mencoba mengecek dalamnya. Namun setelah dilihat, rupanya di situ ada bom rakitannya Alpa. Sementara, Topan menyuruh Alpa dan Dina untuk maju. Sedangkan Jango nge-backup mereka dari belakang. Dengan kemampuan dan skill mereka yang cukup terlatih, Topan memberikan arahan pada mereka untuk tetap berhati-hati. Sesampainya di atas, Dinda harus berhadapan dengan Vincent, sementara Topan berlawanan dengan Antonio. Dan sedangkan Alpa harus melawan Alo. Berniat mencoba membantunya, Jango dengan semangat berlari, dan ia mencoba ingin menerangnya. Dari arah belakang, Alpa mencoba menghajarnya dengan balok. Namun terlihat, Alo begitu kuat, dan hampir saja menembak mereka. Dengan skill bertiju mereka yang sama-sama kuat, sepertinya Antonio gak tahu kalau Topan mantan alumni serigala terakhir. Justru dengan itu, Topan menggunakan kemampuannya, dan hampir berhasil mengalahkan Antonio. Namun Antonio berhasil bangkit, dan menuju ke tempatnya Pelor. Antonio merasa menang, setelah ia berhasil membunuh Pak Petrus. Gue udah menang. Gue udah menang. Hei, 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 lo mau bunuh gue? Mau bunuh gue sih? Lo menang. Oke. Suranto. Tak terima disebut nama kampungnya, Antonio lantas marah dengannya. Namun Topan dengan cerdas, meminta pada Pelor untuk menyerangnya terlebih dahulu. Setelah Antonio terjatuh, masuklah Dina yang ingin berbicara empat mata dengan Topan. Dina berkata padanya, bahwa ia akan memproses masalah ini, dan berjanji tidak akan sampai membawa nama The Big Four ke jalur hukum. Sampai ketika itu, Topan pun meninggalkan Dina sembari mengikatnya. Hingga kemudian, The Big Four menyatakan perpisahannya dengan Dina. Dan mereka akan pergi mencari kehidupan yang lebih baik. Di akhir cerita, bisa diketahui bahwa orang yang menyuruh Antonio adalah Pak Hasan. Dan atasan dari Pak Hasan adalah seorang wanita bajak laut. Ia berupaya akan menyelesaikan urusannya yang harus diselesaikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!